Intro Halo Fiverr, selamat datang kembali di channel Pipe Cinema Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu Masih bersama Mimin Wu yang dudai jelita Di episode kali ini bakal bahas olor cerita film yang ditunggu-tunggu nih Mimin sudah merangkum film yang berjudul Wolfhound Yang dirilis pada tahun 2021 Kisah seorang pilot Yahudi Amerika ditembak jatuh di belakang garis musuh Dengan sedikit lebih cerdas, ia harus mengakali musuh secara brilian Nyelamatkan pasukan yang ditangkap dan menggagalkan plot yang bisa mengubah jalan perang Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi menistai dunia sambil humble Ini dia alur filmnya The Wolfhound Tiga pesawat tempur milik Perancis atau Yankee Lady B-17 Terpantau sedang melakukan pengintaian terhadap pangkalan Nazi untuk dihancurkan Mereka sudah beberapa kali mencoba menemukan pangkalan-pangkalan Nazi ini Namun selalu saja hilang tanpa jejak Mereka dibuat kebingungan karena setelah beberapa lama mengintai tempat tersebut Tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari Nazi Akan tetapi salah satu dari pilot Perancis bernama Jack sedari awal sudah mendapatkan firasat buruk tentang nasibnya Ia sempat bercanda dengan sahabatnya David yang sebelumnya sudah dititipkan sebuah kompas Untuk David kembalikan kepada seorang wanita di kampung halamannya Lalu David melihat dua pesawat tempur RAF milik sekutu melesat dengan cepat ke arah mereka Kepanikan mulai terjadi saat dua pesawat RAF tidak memberikan informasi apapun kepada mereka David sempat bertanya kepada Kapten Thompson tentang jadwal terbang pesawat RAF Setelah mengetahui tidak ada jadwal terbang pesawat Para pasukan Perancis ini masih berpikiran positif Kini posisi dua pesawat RAF tepat berada di belakang mereka Serangan pun dilayangkan oleh dua pesawat yang ternyata dibajak oleh dua tentara Jerman Pesawat utama Perancis berhasil Nazi lumpuhkan Tersisa pesawat David dan Jack Sehingga mereka kesulitan membalas serangan yang terus membututinya Yankee Lady yang dikendalikan oleh Jack Tahenti mendapat serangan Nazi sehingga membuat pesawat rusak parah dan hilang keseimbangan Jack pun terjun keluar dari pesawatnya untuk menyelamatkan diri Namun saat Jack mendarat dengan parasutnya Pesawat musuh telah membiarkan Jack untuk selamat Akhirnya Jack mendarat bebas dari ketinggian dengan parasut rusaknya Sehingga membuat Jack kehilangan nyawanya saat mendarat Tak tinggal diam, David pun balik menyerang Jerman Satu pesawat RAF yang dikemudikan Heinrich Roth Salah satu tentara Nazi berhasil dilumpuhkan Tersisa satu pesawat yang dikemudikan oleh saudara Heinrich Yakni Mayor Erich Roth Yang masih menyerang David secara bertubi-tubi Singkat cerita, David dan Erich Roth berhasil selamat Nazi pun mulai gencar menyebarkan berita soal jatuhnya pesawat Amerika Dan mulai beroperasi mencari awak pesawat yang tersisa Tak butuh waktu lama Akhirnya Nazi berhasil menangkap empat tentara Perancis yang selamat Mereka merangkap Harrison, Thompson, Armstrong, dan Finn Tapi Harry dipisahkan dari kawan-kawannya ke tempat yang berbeda Sementara itu David yang masih berterjebak di hutan Mendengar suara rombongan tentara Nazi datang dari arah barat Mendekat ke arahnya Ia pun bersembunyi dari tentara Nazi yang sedang beroperasi Beruntungnya David tidak ditemukan saat Nazi beristirahat tak jauh dari tempat bersembunyi Harrison yang dipisahkan di sebuah ruangan Di hampiri oleh seorang kolonel Nazi bernama Colonel Krieger Yang memiliki masa lalu yang cukup kelam Saat umurnya masih muda Ia sudah ditinggal mati oleh sang ibu Penyebab kematiannya disebabkan oleh orang-orang Yahudi Sehingga membuat kolonel sangat membenci orang Yahudi Harry yang memang menganut agama Yahudi pun disiksa secara brutal dalam ruangan tersebut Dengan sangat hati-hati David menyusuri hutan seorang diri Tak diduga ia bertemu dengan jasad Jack sahabatnya Saat David mendekati jenazah Jack Ternyata tentara Erich Roth yang selamat dari aksi serangan di udara Memanfaatkan jenazah Jack untuk dijadikan perangkap Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara keduanya Tembakan demi tembakan dilayangkan oleh keduanya Sampai akhirnya David bisa lolos dari kejaran tentara Jerman Bukan hanya tentara Perancis saja yang menjadi tawanan Ternyata beberapa tentara termasuk tentara RAF telah terlebih dulu menjadi tawanan Nazi Setelah mengenal satu sama lain Usut punya usut tentara Nazi ternyata telah mempersiapkan senjata super Yang bisa menghancurkan seluruh isi kota David yang masih terjebak di dalam hutan Mencari jalan keluar Dan ia menemukan pesawat musuh yang terjatuh Ia juga menemukan peta dan gambar angka pesawat milik Perancis Sontak David berasumsi kalau Nazi akan menggunakan pesawat bom Perancis Untuk dijadikan kuda Troya Hingga sampai David menemukan aliran bensin Mengalir dari bangkai pesawat tersebut David pun merencanakan sesuatu dengan membuat perangkap Dan memanfaatkan sisa korek api Serta bensin yang diairkan ke jalan yang sering dilalui oleh pasukan Nazi yang sedang beroperasi Saat tentara Nazi mendekati perangkap tersebut Dengan berani David menyerang rombongan tentara ini dengan granat Dan menembak siapa saja yang mencoba menghadangnya Tak sedikit lawan yang harus David hadapi Ia pun berlari mencoba menyelamatkan diri Namun sayang, seorang kapten pasukan Nazi bernama Rolf Menembak David tepat di perutnya Dan David masih berusaha menembak lawan dengan seluruh kekuatan yang tersisa Akhirnya David jatuh pingsah setelah berhasil melarikan diri dan bersembunyi Sementara itu, Meyer Roth dan kapten Rolf menghadap Kolonel Krieger Untuk melaporkan apa yang telah terjadi Meyer Roth akan diterbangkan ke Berlin untuk tugas yang berbeda Namun Meyer Roth tetap kekeh akan menemukan pilot Amerika yaitu David yang masih selamat Kolonel pun melarang Roth untuk tidak meninggalkan markas Kembali ke David, keadaannya mulai membaik Secara diam-diam, David memasuki markas Nazi Dia berhasil menyamar dan menyelamatkan teman-temannya yang disergap oleh dua tentara Nazi Setelah berhasil melumpuhkan tentara Nazi David dan rekannya dengan cepat merencanakan sesuatu Agar mereka bisa menyelamatkan diri Dan menggagalkan aksi Nazi yang ingin menghancurkan kota London Kolonel yang mendengar keributan yang bersumber dari ruang tahanan Segera mengerahkan pasukan yang ada di markas Begitupun dengan Roth Ia langsung bergegas memimpin pasukan David membentuk dua tim Thompson, Armstrong, dan dua rekan lainnya Ditegaskan untuk memberikan perlindungan saat David dan timnya akan menuju Yung Kiledi Setelah berhasil melumpuhkan beberapa tentara Nazi David dan timnya turun ke lantai satu Sementara Armstrong akan menyelamatkan Harrison Yang masih ditahan di lantai ketiga dan meminta yang lainnya melindungi dirinya Saat akan menuruni tangga Harry mengeluh ia tidak akan bisa keluar dengan kondisi seperti itu Namun Armstrong tetap memapah Harry menuju rekannya yang sudah berada di bawah Roth yang sudah mengincar mereka berdua Melayangkan senjatanya hingga melukai Armstrong Hingga akhirnya Armstrong pun tewas setelah mendapat tiga tembakan dari Roth Yakin tidak bisa membawa Armstrong pulang Thompson mengubah rencananya Ia dan rekan lainnya akan melindungi David menuju Yung Kiledi Dan memastikan David bisa menggagakan aksi Nazi yang akan menerbangkan pesawat bom ke London Dengan gagah berani, Thompson memimpin rekanannya menghadapi para tentara Nazi yang menghalau mereka Baku tembak terjadi di dalam markas Nazi ini Berhasil melompokkan semua tentara di dalam markas, mereka pun keluar Ternyata mereka masih harus menghadapi Kapten Roth dan para barisan tentaranya dengan persenjataan lengkap Karena tak mau kembali menjadi tawanan, Mary menembak Roth tepat mengenai lengannya David dan Roth yang masih terjebak di dalam markas berjibaku mengangkat senjata mereka Namun akhirnya David bisa menghentikan aksi Roth dengan mendorong Tong dan mengenai tubuh Roth sehingga Roth mengalami cedera Aksi baku tembak pun terjadi di luar markas Rekan-rekan David dengan berani melompokkan para tentara Nazi Tak mau menyianyakan kesempatan, kolonel berhasil membuat pesawat Yung Kiledi lepas landas David yang mengetahui hal itu pun segera menaiki pesawat milik Nazi untuk mencegah aksi kuda Troya Nazi Sedangkan Thompson, Harry, dan Finn berlari ke arah truk untuk melindungi diri Lalu Harry dan Finn pergi membantu Thompson dan menyerang Nazi dengan basoka yang ada di tank Sadar Thompson dan rekannya kehabisan amunisi, Kapten Roth dan tentaranya pun berjalan mendekati tank Tak lama David datang dengan pesawat Nazi dan membantu rekan-rekannya menghabisi tentara Nazi Tak ada satupun tentara Nazi yang tersisa dan hanya menyisakan Kapten Roth seorang Sadar ia harus menghadapi musuhnya sendiri, dengan penuh percaya diri Si Kapten berkata ia bisa menghabisi mereka semua Namun nyatanya, Harry yang dendam akan kelakuannya itu langsung menembaknya dengan basoka Lalu David melanjutkan perjalanannya mengejar Yunky Lady Awalnya perjalanan David berjalan melancar Namun lagi-lagi, Roth mengikutinya dan menyerangnya David pun berusaha menghindar dari serangan Roth dan membawa pesawatnya lebih rendah hampir ke permukaan laut Roth tak sadar kalau David sedang menyebaknya hingga ia pun berusaha membawa pesawatnya lebih tinggi Kini posisi David berada tepat di belakang pesawat Roth David awalnya kesulitan untuk menyerang Roth dikarenakan tariknya matahari di sore hari itu Tapi akhirnya David bisa menyerang pesawat Roth hingga hancur lebur David terkejut ketika melihat pesawat sudah bersiap untuk melepaskan Wolfholm David tak yakin dia bisa menghentikan aksi para pasis yang ingin menghancurkan London Namun tiba-tiba ia teringat perkataan sahabatnya Jack Kalau satu orang bisa membuat dampak terhadap perang ini Dengan penuh keyakinan David terbang lebih tinggi dari kuda teroyal Nazi Dan melepaskan rudal-rudal saat pesawat yang kiladi tepat berada di bawahnya Alhasil yang kiladi meledak sebelum akhirnya mereka melepas Wolfholm Akhirnya David pun kembali ke Perancis dan memenuhi permintaan terakhir sahabatnya Jack Yaitu menemui Catherine, tunangan Jack untuk mengembalikan kompas yang Jack titipkan kepada David Dan film pun selesai Oke sekian our cerita episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Bye